D.I.N.I.K.T 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 Kita tahu Kalimantan Tengah adalah bumi Pancasila saya sudah sampaikan di awal Jadi pluralisme, pluralitas dan juga heterogenitas ada di sini Seperti apa FKOB melihat kehidupan umat beragama saat ini untuk Kalimantan Tengah? Karena FKOB kan beranggotakan para pemuka agama dari berbagai agama yang ada di tanah air Silahkan Pak Sayri Ya, terima kasih FKOB atau kita sering katakan forum kerukunan umat beragama Adalah wadah berkumpulnya pemuka-pemuka agama Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kerukunan antarumat beragama Nah, untuk Kalimantan Tengah ini kita bersyukur bahwa FKOB sudah ada di 13 kabupaten dan 1 kota Dan dengan adanya FKOB ini kita melihat bahwa kerukunan umat beragama itu begitu penting Untuk Kalimantan Tengah penilaian dari luar Bahwa ternyata kerukunan umat beragama di Kalimantan Tengah ini sangat baik Karena ini mungkin saja kita katakan didasari oleh filosofi umat betang kita Kemudian juga istilah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung Sehingga kerukunan, kedamaian, keamanan, ketenteraan, Kalimantan Tengah ini Terus kita jaga dan kita pelihara Dan kami FKOB sangat berbahagia sekali Karena bagaimanapun ini merupakan wujud daripada salah satu tugas FKOB itu sendiri Jadi ada peran para tokoh agama dan juga kesadaran masyarakatnya Untuk sama-sama menjaga harmonisasi Karena filosofi hidup umat betang tadi Artinya kalau isu sara digelontorkan untuk wilayah ini Oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab Begitu akan mental gitu Pak? Ya kita berharap seperti itu Kita tidak terpengaruh dengan berbagai macam isu-isu Yang bisa merusak nilai-nilai kerukunan kita Karena nilai-nilai kerukunan itu sangat mahal harganya Karena nanti jangan kita rusak hanya karena isu-isu dan bagaimana macam-macam lainnya Baik, nilai kerukunan sangat mahal harganya Saya beralih ke Pak Dr. Sabian Usman Pak, di FKPT Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Sudah berapa lama ini hadir? Organisasi ini ada Pak? Ya, FKPT ini sebenarnya sangat baru ya Baru beberapa tahun terakhir ini kami dilantik Tetapi secara partisipatif kegiatan kami ini Seluruh anggota FKPT ini sudah berperan untuk itu Tetapi perannya itu saya sering bandingkan bukan seperti pemadam kebakaran Tetapi bagaimana kita merubah paradigma seseorang Yang menjadi radikalisme itu menjadi moderat Ya kapan perlu orang sebelum dia menikah kita berikan semacam pendidikan Agar melahirkan anak yang anti kekerasan, anti konflik dan lain-lain Tetapi secara struktur kami ada lima bidang Itu sudah berjalan Bidang keagamaan, bidang kepemudaan, bidang hukum dan sosial Kemudian bidang daya media Kemudian juga bidang penelitian dan riset Ini sudah jalan Sudah jalan Iya Bahkan riset kami itu Kami mengeksplore potensi kearifan lokal itu Yang berpusat kepada Hasupa, Hasundau, Hapakat Jadi ada beberapa teori dari Barat kami adopsi Sehingga perlunya seseorang itu saling silaturahmi ketemu-ketemu Tetapi mendatangkan manfaat mempakat Sehingga itu terdeteksi Paling tidak mempersempit ruang Ruang terorisme, radikalisme, karena radikalisme Itu bukan saja dikonotasikan kepada agama Bisa politik, bisa ekonomi Bisa masalah-masalah sosial yang lainnya Oke, jadi luas sebenarnya Pak Luas, apalagi sekarang kan sedang pilkada di Kalteng ini Jadi rentan Itu berpotensi Rentan Pak, kalau begitu ada lima bidang yang ada di FKPT Siapa saja yang boleh bergabung di dalamnya Pak? Itu ada tokoh Macam-macam ya? Iya, macam-macam Tokoh akademisi Tokoh wartawan media masa Tokoh agama Seperti juga berokrat Seperti yang pelaksana harian Bupati Sampit Pak Gotlin Itu bergerak Itu sekretaris kami Oke, baik Selama ini Bapak juga merupakan ketua kajian dan riset Apa yang tengah ditangani atau mungkin yang sudah Pak? Berkaitan dengan pesawat Kami sesuai dengan kompetensi kami Melakukan riset Riset khusus Kota Palangkaraya ini mungkin besok Prof. Irwan Abdullah, mantan Direktur Pasar Serjana UGM Akan sebagai repiwore kami Kemudian Prof. Samiago juga dari LIPI Kami selalu bersinergi Mungkin tidak terlalu muluk lah Akan melahirkan pola Bahwa hasudah Pakat ini Akan membumi di Indonesia Maksudnya seperti itu Tapi kan boleh saja kita bermimpi Karena itu sesuai dengan beberapa teori Memang sangat ampuh ketika kita itu ketemu-ketemu Kan jadi harmoni Oke, baik Pak Saheri menyinggung soal huma betang Pak Sabian Usman menyinggung hasupah, hasundah, hapakat Tadi ada juga menyinggung radikalisme Agar diubah ke moderat begitu ya Pak Anwar Issa Seperti apa sih Pak? Satu kelompok dikatakan radikal Ekstrim ajarannya Parameter penilaiannya dari apa Pak? Kalau berduit kacamata majlis ulama Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Kalau majlis ulama Indonesia Tentu saja nanti dasarnya agama Agama berpangkal dari Al-Quran, Al-Hadis Dan selanjutnya Bagaimana Islam menilai Apa namanya radikalisme Atau terorisme Atau lain-lain Ya tentu saja kita berpangkal daripada agama itu sendiri Sebenarnya Islam Itu kan ada dua Ada Hablu Minallah Ada Hablu Minnas Hablu Minallah udah jelas Hablu Minnas Antara kita sesama Nanti dikaitkan dengan Ohuwah Islamiyah Ohuwah Faltaniyah Ohuwah Bashariyah Atau Insaniyah Nah Islam dari sisi Ohuwah ini Tidak ada masalah Dengan mereka-mereka yang beragama lain Bahkan yang agama pagan pun Tidak ada masalah Kita kaitkan dengan piagam Madinah Piagam Madinah Dimana Rasulullah waktu itu sudah berada di Madinah Dalam pemerintahan dengan satu piagam Piagam Madinah Itu disana ada mereka yang beragama kristian Ada yang beragama Yahudi Ada agama pagan lain-lain dan lain-lain Nah disana hidup rukun Dan dibuat satu perjanjian Bahwa bersama-sama umat Islam dan agama yang lain ada disana Untuk mempertahankan Madinah Untuk mempertahankan Jazirah Arab pada waktu itu Dan bersama-sama membangun Dan diantaranya tidak boleh ada pengkhianatan Antara satu dengan yang lain Nah tiba-tiba waktu itu Tapi ini kalau saya cerita panjang banget Mungkin singkatnya saja Pak Saya cerita panjang banget Lebih ini aja Kita kaitkan dengan keadaan saat ini Sebentar ya Sebentar ya silahkan Waktu itu bangsa Yahudi atau suku Yahudi Mengkhianati perjanjian piagam Madinah tadi Ya itu mau saya cerita Ada ceritanya sebenarnya Tapi ya panjang-panjang dikit Biar tahu kronologisnya Suatu waktu ada ibu-ibu muslimah Pergi ke pasar Di pasar Disitu banyak orang Yahudi Memang Yahudi pintar dagang kan Tiba-tiba si ibu ini Kain baju si ibu ini Yang di bawah itu diikatnya ke atas Kan ibu-ibu itu kan bangu Pakai jubah besar itu lebar Diikatnya ke atas Ketika si ibu muslimah tadi berdiri Kelihatan pahanya Bagian tubuh tentunya Kan sudah pelanggaran Terhadap suatu perjanjian Oh iya suatu perjanjian Madinah tadi Disitu kebetulan ada seorang muslim Laki-laki Marah dia Pasti kan ini namanya Membela Ini kan sama-sama muslim kan Marah dia Dia ambil pedang Dia bunuh Itu si Yahudi yang ngikat baju si ibu muslimah tadi Yahudi lain membunuh lagi kepada si pembunuh yang muslim itu Nah ini akhirnya sampai kepada Rasulullah Dilihat perjanjian Madinah Madinah charter Mulai waktu itu Yahudi Bani Quraiza Bani Nadir Bani Apa namanya lagi itu Ada tiga disitu Diusir keluar dari Madinah Sehingga mereka itu Lari ke daerah Khaybar Ke daerah Tabuk Perjalanan mungkin 200-300 km Dan Madinah Malah mendor cerita itu mereka Dibolehkan membawa apa saja yang bisa dibawa Ada cerita malah pintu rumah pun dibawanya oleh Yahudi Memang watak Yahudi kan begitu tuh Karena semua boleh dibawa Nah kaitannya Islam dengan Dengan apa namanya Dengan agama lain Kita hidup harmonis Tidak ada masalah Asal saling menghargai Habluminan nasnya kuat Kita menghargai mereka Mereka juga harus menghargai kita Contoh saja umpamanya Kita ini Mencubit Teman kita saja Tidak boleh Apalagi memerangi dia Apalagi membunuh dia Apalagi menyakiti dia Mencubit saja tidak boleh Malah dalam Al-Khorkan kan ada Ada itu Nabi Musa diperintahkan Allah Untuk mendatangi Fir'aun Supaya berkata dengan perkataan Layina Lembut Nabi Musa dakwah ke Fir'aun Supaya dengan ucapan yang lembut Nah ini coba lihat Padahal Fir'aun ini sudah ngaku Tuhan Nah jadi Islam Itu dengan agama mana Dengan siapa saja Bagaimana saja Rohoi, rahayu, aman, harmonis Dan sebagainya Baik, baik melalui Majelis Suami Indonesia Untuk lelai Kalimantan Tengah Himbawan apa yang EBUI keluarkan kepada umat Pak Untuk meningkatkan kewaspadaan Berkaitan dengan Kalau-kalau ada ajaran Yang Menyimpang Nah tentu saja Kalau sudah ada ajaran Yang menyimpang Nah Terutama Yang berkaitan dengan Islam itu sendiri Kalau agama lain Kita tidak ikut kan Kalau dalam Islam itu Ada ajaran yang menyimpang Majelis Usama Majelis Usama Biasanya membuat patwa Lalu dipatuakan Bagaimana penyimpangannya Benar atau tidak Kalau tidak Dikatakan tidak Kalau benar ya benar Oke Saya ke Pak Sabian Pak Sabian menarik sekali Kalau tadi meneran Kronologi singkatnya Disampaikan oleh Pak Anwar Issa Jadi Radikalisme tidak hanya terbatas Pada Satu segmen agama saja Pak ya Tadi Pak Sabian menyampaikan Ada ekonomi Ada juga politik Kalau kita kerucutkan Ke persoalan agama Kenapa bisa ada Kelompok Radikal ini Hadir begitu Di wilayah Yang plural Heterogenesnya terjaga Harmonisasinya terjadi dengan baik Pak Sekiranya begini konsepnya Ketika orang itu Tidak ada akses Untuk membela Hak-haknya Kan bisa saja Kalau beberapa teori Kita pakai itu Tidak mampu Berbicara Maka tangannya Yang bermain Itu sederhana Pola pikirnya Tapi itu yang terjadi Nah Kenapa agama Tadi saya tertarik dengan ini Yang Pak Anwar cerita Artinya Mengelola kekerasan itu Jangan dengan kekerasan Saya mengaitkan dengan negara Negara berhak untuk melakukan kekerasan Untuk mengelola kekerasan Apabila katanya Jalan lain Tidak ada lagi Karena itu adalah wajib negara Tapi kalau sesama Warga negara Tidak boleh Maka kenapa tidak Dengan kasih sayang Begitu Kelembutan Kelembutan Begitu kan Tapi kerasan yang kekerasnya Terjadi Yang tidak ketemu Minyak sama minyak Tidak ketemu Kita menyuruh Lembut Dengan kita keras Justru terbalik Orang keras Kita keras Berarti kita termasuk Termasuk Terindikasi juga Kalau radikal Kita radikal Di wilayah kita Pak Menurut kajian atau riset Yang FKPT Baca begitu Pernah ada kelompok yang Agak melenceng Begitu Pak Atau ada laporan Atau melalui bidangnya Langsung turun ke daerah Kalau di Kalimantan Tengah Kalau kita Cekam jejak Ya Yang ngeri-ngeri sedap juga Sebenarnya Ngeri-ngeri sedap Berpotensi atau gimana Pak Tapi Oke lah itu Itu masa lalu Tapi masa sekarang Di permukaan Yang betul itu Aman Tapi kita harus waspada Amannya ini kan Tiba-tiba aja kita Melihat ada kekerasan Oleh karena itu Mungkin Setiap saat Kalau saya sih Tugas UKPT Tugas siapa saja Harus waspada Harus waspada Saya tidak Tidak berani mengatakan Tidak ada begitu Artinya kekerasan Ada secara Fisik lian Ada secara ideologi Kalau kita berpikir Misalkan saja Untuk menghalau Hak-hak seseorang Itu radikal juga Ya kan Walaupun tidak ada kekerasan Nah ini berakibat Kekerasan juga akhirnya Oleh karena itu Kalau Menurut beberapa Konsep itu Ada tiga stadium Stadium awal itu Sehari-hari Sudah kita lihat gejala Dari itu kita sudah Kelolak Jangan sampai Kepada stadium akun Kita petakan Semua unsur Itu makanya Hasupa Asundao Itu saling ketemu Untuk memetakan itu Termasuk ini Dari Ulamak K.U.B Damang Mantir Pembulu Dan lain-lain Jadi semua memberikan Masukan Supaya potensi-potensinya Bisa diredam Sampai ya Baik Pak Anwarisa Pak Sabian Usman Pak Seri Abdullah Kita akan break dulu Untuk jeda pariwara berikut Dan kami kembali Sesaat lagi Dan kami masih menunggu Partisipasi Anda Untuk bergabung Sama kami Dalam diskusi malam hari ini Jumpa minggu depan di Lensa Music Bye-bye Bye-bye Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Berbualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Yang kita idolakan adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Biar kita selamat dunia akhirat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih. Terima kasih. Membawa faham radikal. Kami melihat secara kelembagaan memang dapat kita katakan tidak ada secara kelembagaan. Tetapi kita kan terbuka. Media masa terbuka dan lain sebagainya. Maka bisa saja itu menjadi sebuah ideologi tersendiri bagi terutama di kalangan generasi-generasi muda kita. Dan ini perlu kita waspadai. Karena bagaimanapun potensi-potensi untuk menjadi radikal itu ada. Dan itu tadi dikatakan saya, Pak Sabian tidak hanya karena faktor agama, tapi juga bisa faktor ekonomi, faktor politik dan lain sebagainya. Walaupun nanti ujung-ujungnya itu supaya lebih lanjut dilarikan ke agama. Ujung-ujungnya, Pak? Ujung-ujungnya dilarikan ke agama. Ini yang berbahaya. Maka saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh mantan-mantan agama dulu, Pak Mukti Ali. Beliau mengatakan tidak ada pembicaraan yang mampu membangkitkan emosi seseorang, kecuali kita bicara masalah agama. Nah, karena itulah kita antisipasi sejak dini, jangan sampai ada masuk paham-paham yang radikal ini, jangan sampai ada masuk paham-paham yang menyimpang dari ajaran-ajaran agamanya ini, dengan cara apa? Dengan cara mensosialisasikan nilai kerukunan itu di tengah masyarakat kita. Dan itu adalah milik semua agama. Bentuk antisipasinya dengan mensosialisasikan kerukunan bersama. Pak Anwarisa, Pak Sabian tadi mengatakan, oke lah di permukaan tidak kelihatan. Lalu Pak Syairi juga menyoroti generasi muda yang rentan. MUI apa pernah melarang ada aktivitas seperti ini di wilayah kita, Pak? MUI, kalau memang ada yang seperti itu, dan diberitahukan kepada MUI, tapi MUI tentu saja tidak setuju. Tapi MUI ini hanya dari bidang agama menilainya, kan begitu? Terrorisme, al-irhabi dalam bahasa Arab, radikalisme, atau penyimpangan dari agama, nah itu tentu ini pasti dihadapi oleh MUI. Pasti diluruskan, dibenarkan oleh MUI. Yang harus kita ingat-ingat, kita perhatikan juga, seperti tadi di Singgung, kita khawatir kalau ada kelompok-kelompok yang nampak ke permukaan, melalui isu agama umpamanya, nah jangan-jangan ini digunakan oleh mantan-mantan anak cucu PKI dahulu. Ini bisa-bisa saja. PKI itu anak cucunya sampai sekarang kan masih dendam itu. dia bisa saja lewat agama, bisa saja lewat mana, lewat etnis bagaimana. Nah, Islam prinsipnya tidak ada radikalisme, tidak ada terorisme, tidak ada irhab, tidak ada. Islam wasatiyah, muderat, muderat. Islam menghandaki damai, namanya saja Islam salam. Tadi sore, sampai jam 4 sore, sampai jam 5, saya mendengarkan khutbah. Khutbah di Masjidil Haram. Doktor Assyih Abdurrahman Assyidis. Di antara khutbahnya ini, isinya iya. Islam tidak ada itu dengan terorisme, berlawanan, tidak ada. Baik yang terjadi di Syria, di Syam, di Iraq, di Yemen, di mana. Itu Islam tidak membenarkan. Islam agama selamat, agama rahmat, bertentangan dengan kekerasan dengan cara apapun. Kira-kira butuh dari agama. Baik. Pak Samen Ular, walaupun di daerah lain, katakan di pulau lain, di luar Kalimantan, bahkan Kalimantan Tengah, kita juga mendengar ada beberapa aliran-aliran kepercayaan yang kemudian menjadi kekhawatiran sejumlah pihak. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak kecolongan, Pak? Yang pertama, kita jangan terjebak pada tag golongan-golongan tertentu. Tapi kita mengidentifikasi perilakunya. Bisa saja tagnya itu kan bagus sekali namanya. Bahkan sangat familiar dan lain-lain. Tapi perilakunya seperti apa? Kita lihat misalkan, kelompok ini keras untuk menghentikan kekerasan dengan kekerasan. Ini namanya tidak kekerasan, tetapi perilakunya. Nah, itu saya pikir tidak pekerjaan yang mudah. Jadi menciptakan karakteristik dari anak-anak pemuda sampai dewasa. Itu tugas kita semua. Bukan hanya sebadah FKPT, MUI, dan lain-lain. Termasuk setiap rumah tangga. Setiap rumah tangga. Kalau setiap rumah tangga itu menjaga, saya pikir rumah tangga sejahtera, negara sejahtera. Rumah tangga aman, negara aman. Sekiranya seperti itu. Setuju dengan Pak Syirik? Katakan tadi bahwa generasi muda kelompoknya rentan. Ya, betul. Apa yang dibakukan, Pak? Karena masih labil, masih mencari dari tidur, masih... Yang ada masa pancarobanya itu kan anak muda. Masa pancarobanya. Jadi kalau kelompok dewasa itu masih sudah stabil. Tapi stabilnya. Jangan stabil kiri ataupun kanan. Stabil yang memang stabil. Baik. Stabil kebajikan mulia. Kebajikan mulia. Saya potong di situ Pak Sabian ya. Ada pemirsa yang bergabung. Kita coba sahabat dulu. Selamat malam. Halo. Bapak, Ibu silahkan kalau sudah bisa dengar suara saya bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Bapak? Pak Rusman. Pak Rusman, di mana, Bapak? Assalamualaikum. Pak Rusman dari Hanau, Pembuang Hulu. Baik. Selamat malam, Pak Hanau, Pembuang Hulu. Seruian, Pak ya. Ya, oke. Silahkan apa yang ingin, Bapak? Suarakan, Pak Rusman. Ya, begini. Assalamualaikum, Bapak. Interaktif RRI Pelangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami dari masyarakat Seruian, Bapak. Tadi dibicarakan tentang masalah terorisme, kekerasan di masyarakat, terjadi di beberapa negara atau di tempat kita juga. Ini persoalannya banyak masalah, Bapak. Kaitan di daerah kami. Ini kalau dilihat, justru sikap kekerasan itu diajari atau dibuat oleh pihak-pihak orang-orang yang berkuasa. Atau punya kedudukan. Nah, terutama di daerah-daerah, apa namanya, ya, perusahaan. Nah, justru masyarakat, sekarang itu menuntut, itu masalah keadilan. Dia tidak makan. Dia mencari kehidupan sehari-hari. Tetapi disikapi dengan kekerasan. Kita tidak melihat bahwa itu agamanya, agama muslim, non-muslim, tapi kenyataan. Nah, sekarang bagaimana sikap mental kita, Bapak? Apa kita biarkan terus seperti ini? Tadi dibicarakan bahwa kekerasan. Kalau sampai ini dibiarkan terus, lambat laun kan sikap kekerasan ditanamkan terus, Bapak. Yang dilihatin oleh anak-anak remaja, anak SMP, ASD, dan sebagainya. Sikap kekerasan seperti itu. Dan mereka tidak makan. Sulit cari uang. Biaya pendidikan mahal. Urusan, apa namanya, bagaimana dia hidup di masyarakat. Itu, Bapak. Nah, kami dari ini meminta petunjuk-petunjuk atau dari Bapak-Bapak Nuala Sudar, bagaimana menyikapi hal seperti ini? Apa kita hanya berpangku tangan saja? Atau kita bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Rusman dari Hano Pumbuang Hulu, Kabupaten Surah. Terima kasih sudah bergabung. Mungkin bisa dilanjutkan Pak Sabian sebelum nanti mengomentari apa yang disampaikan Pak Rusman. Betul itu. Jadi, ada beberapa tulisan saya terakhir. Saya katakan bahwa kekerasan nomor satu itu adalah kemiskinan. Kekerasan nomor satu itu adalah kemiskinan. Ekonomi, Pak, ya? Iya. Jadi, orang boleh melakukan apa saja kalau dia lapar. Bahkan lebih kejam daripada pembunuhan kemiskinan itu. Contoh saja, saya punya data beberapa provinsi seluruh Indonesia. Ada sekian lumpuh layu, ada sekian kekurangan gini. Di setiap provinsi itu. Itu kan termasuk kekerasan oleh negara sebenarnya. Mohon maaf, gitu loh. Oleh karena itu, itu fakta ya. Oleh karena itu, jalan keluarnya memang sebenarnya sangat berat. Pertama, kalau saya itu di pemilunya. Jadi, memilih pemimpin itu harus betul-betul. Di suksesi ke pemimpinannya, Pak. Iya. Karena apakah itu pemilu legislatif atau eksekutif. Karena itu ada induk semangnya. Coba dilihat. Kalau di data seluruh Kalimantan Tengah ini, ada berapa tanah yang dimiliki oleh masyarakat kita yang penduduk asli. Boleh aja di cek. Ada plasma, setelah beberapa lama, plasma dibujuk lagi untuk dibeli lagi. Jual lagi. Akhirnya dia jadi kacung di tempatnya sendiri. Lapar, apa yang dia lakukan? Kalau tidak ngamukkan. Kekerasan itu tadi. Iya, itu kekerasan nomor satu. Jalan keluarnya ini, Pak Rusman, bagus sekali. Pilih pemimpin yang betul-betul menganyomi masyarakat. Tapi itu susah. Sistem pemilunya lagi yang luar biasa. Nah, inilah. Jadi, saya menyebutnya itu lingkaran setan. Lingkaran setan. Lingkaran setan. Jadi, pilih pemimpinnya di pemilu karena berimpas pada kebijakan sampai masyarakat bawah. Baik. Nanti saya minta tanggapan dari Duana Sumber lainnya. Tapi ada pemirsa lagi yang masih ingin bergabung bersama dengan kita. Selamat malam. Halo. Halo, Ibu Bapak. Jika sudah bisa dengar suara saya, silakan. Kita berbicara persoalan menjaga harmonisasi. Halo. Silakan. Halo, Bapak. Halo. Iya, sudah bisa saya dengar, Pak. Silakan, Pak. Langsung saja, Pak. Bapak dengan siapa? Bapak di mana? Ini ya. Adanya kekerasan, pratikalisme itu kadang-kadang disebabkan oleh kesenjangan-kesenjangan yang diciptakan oleh negara. Sehingga ketika orang tercewa terhadap negara, orang bisa melakukan kekerasan. Ini akibat dari apa yang dikatakan Pak Rusman itu benar. Baik, halo. Daerah ini akan rawan dengan konflik. Baik. Kita ambil contoh kalau negara itu makmur seperti Singapur, Brunei Darussalam. Di sana tidak ada gejolak, tapi ketika negara ini miskin, masyarakatnya susah cari penghidupan. Mereka cenderung merasa dirinya putus asa. Jadi dia bisa lari ke narkoba, bisa lari ke ISIS, bisa ke teroris. Orang-orang yang lari ke ISIS sana, dia pikir tinggal di Indonesia ini lebih baik bergabung dengan ISIS. Karena dari tinggal di Indonesia ini tidak dapat perhatian dari negara. Coba ngebayangin, di Syria sana itu perang, tapi orang cenderung lebih memilih pergi ke Syria daripada tinggal di Indonesia. Nah itu saja, Bu, masukan saya. Baik, terima kasih sebelumnya dengan Bapak siapa, Bapak? Halo. Dengan Bapak siapa ini, Pak? Halo. Bapak di mana, Pak? Oh iya. Tadi tulisan terbaca Pak Yulianto di Buntok, Barito Selatan. Terima kasih sudah bergabung. Sepaham dengan sebelumnya, radikalisme, akibat kesenjangan, kesenjangan ekonomi terutama lalu kemudian. Silahkan tanggap ya, Pak. Sabian dulu mungkin nanti sebelum kesayang Pak Sairi. Oh iya, betul. Ini semakin memperkuat indikator-indikator yang... Artinya masyarakat sudah bisa membaca, Pak ya? Jadi tipikal pemimpin itu sebenarnya jangan banyak ngomong, banyak mendengar. Seperti Yulianto, Sepelirisman, itu kan representasi dari masyarakat. Dari kegalauan, kegelisahan yang merasa-rasakan. Jadi berfokuslah kepada kesejahteraan. Kedaulatan tertinggi juga, kedaulatan rakyat. Ada di tangan rakyat. Itu adalah kesejahteraan. Nah, ini yang saya pikir yang memilih pusat memilih pemimpin yang sangat susah. Karena sistem perpolitikan kita, Pak ya. Jadi, seberapa punya uang, seberapa dia punya kesempatan untuk menjadi pemimpin. Bukan seberapa punya kompetensi. Kompetensi dan keinginan tadi. Baik. Yang jadi PR, jadi kendala, jadi tantangan. Pak Sairi, suaranya. Silahkan, Pak. Menanggapi dua penelpon tadi, Pak. Jadi, kalau kita melihat tadi, dan tanggapan Pak Sabian. Saya melihat bahwa kekerasan ini... Oke, tadi satu diantaranya adalah faktor kemiskinan. Tapi, saya melihat tidak hanya faktor kemiskinan harta. Tapi, juga yang lebih utama adalah kemiskinan iman. Kemiskinan iman. Sehingga mudah tergoda dengan tawaran kelompok lain. Karena banyak juga kita melihat di masyarakat. Dia punya harta cukup. Tapi, karena tidak punya iman, dia melakukan kekerasan dengan berbagai macam cara. Jadi, kekerasan itu bisa saja timbul karena faktor kemiskinan harta. Bisa kebaktor kemiskinan iman. Nah, maka disinilah penanaman nilai-nilai agama. Kepada orang yang bersangkutan itu bagaimana. Karena bagaimanapun, kita memiliki ajaran agama yang menghendaki kita ini hidup damai. Walaupun kita berbeda. Baik. Hidup damai dan juga sejahtera, Pak. Ya. Kemiskinan iman, Pak Anwar Issa. Peran para tokoh agama mungkin. Perlu lebih seperti apa? Supaya kekayaan iman jadi milik pribadi masing-masing. Hidup kita memang harus ada iman dan takwa. Kalau ada iman dan takwa, insya Allah aman. Baik dia dalam keadaan miskin. Baik dia dalam keadaan ekonomi bagus. Baik dalam ekonomi sangat bagus. Tapi kalau iman dan takwanya ini kurang, jangankan yang miskin, yang kaya pun mau korup lagi. Mau nambah lagi. Jadi kasusnya gitu, Pak ya. Korupsi padahal mobilnya udah belasan. Hawa nafsu. Hawa nafsu itu. Hawa nafsu. Karena iman dan takwanya kurang. Takwanya kurang. Dalam Islam ada satu konsep. Ini miskin, ini kaya. Itu ada zakat. Yang harus di... Insya Allah, miskin ini akan terangkat. Artinya miskinnya berkurang. Berkurang-berkurang karena harta zakat dari orang yang kaya, yang mampu ini tadi. Jadi salah satu konsep untuk bagaimana mengurangi kemiskinan itu dalam Islam ada namanya zakat. Si muzaki wajib mengeluarkan zakat untuk si mustahik. Mustahiknya nanti dibagi lagi dalam kekeh kan banyak tuh ada delapan. Itu diatur nanti oleh alim ulama. Dan di Indonesia kan sudah ada itu namanya badan zakat. Sempatnya di Basnas. Mulai pusat sampai ke Basda. Sampai ke daerah-daerah. Kalau ini bisa diterapkan dengan baik-baik. Dengan teratur. Dengan sistem yang bagus. Insya Allah kemiskinan ini lambat laun akan berkurang. Karena mereka merasakan harta zakat si muzaki. Untuk orang yang ekonomi lemah. Atau si mustahik tadi. Miskin iman, miskin. Ketakuan juga Pak ya menyebabkan banyak hal. Pokok pangkalnya iman dan takua itu tadi. Pak Sabirman tadi menyambung pembicaraan sebelumnya. Kenapa kelompok generasi mudah rentan gitu Pak? Untuk mudah diiming-imingi akan doktrin-doktrin yang baru. Kira begini ya secara psikologis perubahan-perubahan dari anak-anak ke dewasa itu ada beberapa pasir. Yang umur-umur belasan tahun ini kan sedang pancarobah. Mereka mencari bentuk. Selalu ingin tahu dan lain-lain. Sehingga disitu ketika ketidakstabil itu masuk doktrin, dia akan pegang. Nah kalau tidak ada untuk memoderasi ini. Kalau itu yang kiri masuk dipegang yang kiri itu sampai. Mungkin bisa yang dulunya tidak masuk ke kelompok isi bisa masuk ke kelompok isi sih. Artinya ketidaktahuan dan justru malah tahu lebih banyak justru punya pengaruh besar juga Pak ya. Artinya saya tidak tahu dengan ajaran itu. Ingin tahu gitu. Tapi kita harus bisa mengidentifikasi yang dimaksud dengan radikalisme. Beda dengan fondamentalis. Saya pikir orang boleh saja mempondamentasikan agamanya. Sekuat-kuatnya kenapa tidak gitu kan. Sebagai orang yang beriman begitu. Sebagai orang yang beriman. Tapi yang tidak boleh itu penanti. Hanya punya saya yang benar. Kalau punya saya yang benar semua kan tidak ada agama yang tidak ada. Dipersatukan disitu. Apalagi konsep yang saya tadi. Saling silaturahmi. Saya kira itu clear saja persoalan. Apalagi di bawah panji besar rumah betang. Jadi sifat panatisme tadi kalau bisa jangan berlebihan begitu Pak ya. Jangan berlebihan. Kita akui juga berbeda pendapat. Kita akui juga orang itu benar. Bukan hanya kita yang benar. Tadi penelpon kita juga menjengguh persoalan. Konflik timbul karena ada kesenjangan. Dan banyak hal yang disoroti tadi. Bagaimana FKUB melihat potensi konflik yang ada di wilayah kita supaya bisa kita redampak? Memang kalau kita lihat tadi sebagaimana saya katakan pada awal. Kerukunan di kita Kalimantan Tengah ini cukup baik. Tetapi kalau kita ke bawah lagi, menuki ke bawah lagi. Memang potensi-potensi untuk konflik itu ada. Dengan berbagai ragam motifnya. Nah karena itulah, kita di FKUB ini dalam faya untuk meredam berbagai macam konflik ini, sering mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama. Dengan pemuka-pemuka agama. Juga pembinaan kepada generasi-generasi muda. Karena saya sering katakan generasi muda kita itu, kenapa begitu mudahnya disusupi oleh faham-faham yang radikal tadi. Termasuk kalau kita kata-kata lebih terorisme. Karena pada umumnya, maaf-maaf saya katakan. Pertama, generasi muda kita kayak labil. Labil. Selalu ingin mencari identitas dirinya sebagai apa keakuannya. Pemahaman keagamaannya kurang. Mohon maaf di sisi lain. Mau masuk surga, ibadah malas. Karena semua agama mengajarkan kebaikan mungkin mikirnya ini Pak ya. Mau masuk surga, ibadah malas. Nah di sisi lain, ada doktrin-doktrin keagamaan. Kalau kamu ikut kepada kami, kamu tidak perlu ibadah terlalu anu. Kalau kamu mati sebagai anu, kamu akan syahid. Nah satu di antaranya kenapa? Calon-calon bom bunuh diri itu dikatakan sebagai pengantin. Calon-calon pengantin. Kan sering kita mendengar informasi seperti itu. Di katakan sebagai pengantin. Kenapa? Karena orang-orang seperti itu berpaham, kalau mereka mati, mati syahid, maka mereka ditunggu oleh bidadari-bidadari di surga, dan akan dikawinkan dengan bidadari-bidadari ini. Karena itu mereka ketika akan melakukan bom bunuh diri, itu disebut sebagai pengantin. Walaupun ibadah dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh agama atau itu hanya tidak dijalankan. Tidak dijalankan. Katakan doktrin tadi, kamu tidak perlu. Ini, ini, ini. Yang penting kamu. Ini syahid. Nah ini yang gini. Nah karena itulah, kita ingin terus berikan bimbingan kepada generasi muda kita tentang nilai-nilai kerukunan ini. Karena itu kita di FKOB membentuk yang namanya forum kerukunan untuk pemuda lintas agama. Oh, jadi pemuda lintas agama ya? Ada. Kita pemuda lintas agama kita ada. Oke. Dan ini aktif melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan, pembinaan-pembinaan di kalangan pemuda-pemuda. Kalau di MUI, Pak, melibatkan para tokoh agamanya untuk mempunyai sosialisasi kepada masyarakat dalam bentuk apa-apa selain? Mungkin dalam kegiatan khutbah Jumat atau ada rutinitas lain? Majus ulama, tentu saja ulama-ulamanya, ustad-ustadnya, guru-guru agamanya. Setiap hari itu ada pengajian. Kalau di setiap yukal ada khutbah. Isinya ya macam-macam. Keseluruhannya itu mengingatkan kepada kaum muslimin untuk taat kepada agama. Kalau ada ajaran-ajaran yang menyimpang dari agama, majus ulama tahu, nah ini yang perlu kita pikirkan. Yang bertentangan dengan agama atau menyimpang dari agama. Ini memang tugas majus ulama untuk membetulkan. Dan membetulkan ini bukan hanya majus ulama di Kalteng. Di pusat juga, pasti di pusat. Makanya di majus ulama ini ada komisi patwa. Unsur ketua bidang patwa, nanti ada komisinya patwa. Nah, ini kerjaannya mencarikan patwa terhadap sesuatu, apa ini benar atau tidak. Sesuai dengan akidah syariah atau tidak. Nanti dirumuskan oleh para alim ulama yang berada di komisi patwa ini. Nah, yang jelas kita di Kalteng ini setiap hari itu sebenarnya ada pengajian. Cuma, apakah ini sudah sampai ke generasi muda yang kita khawatirkan atau tidak? Nah, itu masalah yang selanjutnya. Apalagi yang berkaitan dengan mencegah secara fisik. Majus ulama tidak bisa. Di suraman tidak punya peace, tidak punya bedil, tidak punya bedil. Tugasnya nanti dari pemerintah, kepolisian. Hanya lebih kepada himbawan-himbawan saja, Pak. Kita itu kan sebabnya seperti teori, menyampaikan pesan-pesan agama. Kalau ternyata menyimpang, itu yang lebih tahu menyimpang itu kan pasti. Pasti dari ekskotif, legas lati. Pak Sabiat, terbukanya satu wilayah, akses ke satu daerah begitu gampang menjadi salah satu faktor? Ya, salah satu akibat dari suatu kemajuan, semuanya bisa diakses. Tapi kan ada rumus, tantangan itu peluang. Begitu masuk arus globalisasi segala macam, sebenarnya peluang juga kita untuk maju. Itu bayangan kita terkumpung dalam terkumpung saja. Tidak mengetahui apa yang terjadi di dunia lu? Itu juga peluang, sebenarnya. Tidak perlu faktor-faktor instrisif yang ada di dalam setiap, apalagi anak-anak itu. Kita bekali, silat ya bisa punya filter gitu. Yang termasuk kekerasan seperti apa, yang lunak seperti apa. Silat ya, tidak usah orang lain yang nyuruh dari dalam dirinya juga menyaring begitu. Ini yang mungkin kerjasama kita. Seperti itu. Dan mereka ini kan saudara-saudara kita semua sebenarnya. Mungkin cukup tahu, oh ini ada ajaran seperti ini, cukup tahu saja begitu Pak. Lalu jangan mencoba untuk terjun dan terlibat di dalamnya. Tahu untuk dihindari, bukan untuk diikuti. Nah yang diikuti yang benar. Bagaimana kalau kita stop, misalkan dia di dalam kamarnya berkomunikasi beberapa negara. Karena komunikasi sudah sampai. Tidak bisa ya, kecuali membentuk faktor instrisifnya ini. Sehingga dia serangan apa saja? Sudah kembali. Oke, itu yang paling pas. Di FKUB tadi para pengudanya terlibat dalam kegiatan lintas agama Pak ya? Iya. Itu diskusi setiap apa Pak biasanya Pak? Untuk saling bertukar. Kalau kita melakukan disamping diskusi-diskusi, mereka juga mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada generasi-generasi muda tentang pentingnya kerukunan itu. Karena bagaimanapun mereka beranggapan masa depan itu adalah di tangan pemuda sekarang ini. Kalau di tangan pemuda sekarang, apa kalau pemuda-pemuda sekarang ini memahami tentang pentingnya kerukunan, ke depan akan baik. Tapi kalau sekarang saja sudah membawa paham-paham yang radikal ke depan bisa berbahaya. Memprihatinkan Pak ya? Baik. Pak Anwarisa, Pak Sabian, dan juga Pak Syairi kita sudah ada di segmen akhir. Di segmen ini saya persilakan pada masing-masing dan sumber untuk menyampaikan ada mungkin himbauan atau ajakan yang disampaikan pada masyarakat berkaitan dengan untuk. Mari kita sama-sama menjaga harmonisasi kehidupan beragama di wilayah Kalimantara Tengah. Silakan Pak Anwarisa juga mengawali. Tentu saja Majel Sulama mengharapkan mengajak semua lapisan masyarakat, baik muslim atau bukan muslim, mari kita jaga kerukunan, kedamaian, apalagi Islam anti kekerasan. Tidak ada radikalisme, tidak ada terorisme dalam Islam. Yang ada adalah Islam agama damai, agama rahmat, agama yang membawa kebahagiaan kepada pemeluknya dan sangat bertentangan dengan kekerasan seperti yang ada sekarang ini di Timur Tengah. Walaupun itu di negara Arab, dilakukan oleh muslim, tapi jangan dikatakan itu adalah ajaran Islam. Hati-hati. Kita bedakan antara ajaran Islam dengan muslim yang melakukan penyimpangan agama. Itu harus kita bedakan. Sebab kalau mengatakan penyimpangan agama itu adalah ajaran agama Islam berbahaya. Ajaran Islam, damai, rahmat, enak, nyaman, tapi kalau ada yang melakukan sesuatu yang menyimpang itu oknumnya. Oknumnya? Bukan ajaran Islam. Oke. Dan saya tahu di kalting ini belum, entah saya enggak tahu, saya belum tahu belum ada kekerasan, belum ada kekerasan dari anak muda atau dari masyarakat mana, enggak ada saya tahu. Biasa-biasa saja. Makanya itu kalau ada dari pihak mana mengetahui, perlu juga majusulama tahu. Biar kita sama-sama semua untuk menyelesaikannya. Mumpamanya yang begini-gini kan mereka dari BIN biasanya. Mereka ini yang cepat tahu. Sudah bisa membaca. Majusulama lambat tahu, mereka lebih duluan tahunnya. Bisa mungkin berkoordinasi dengan MUI Pak ya. Pernah datang dari Korem, mereka berdua datang pada saya di Masjid Nurul Islam, nanya saya tentang ISIS. Saya bilang, setahu saya tidak ada di mana tentang ISIS. Kalau ada tolong sempit beri tentang saya, nanti saya insya Allah akan ikut bersama-sama bagaimana membenarkan cara berpikir mereka itu. Baik. Yang pasti MUI akan bertindak cepat jika ada laporan berkaitan dengan persoalan tersebut, Pak. Benar. Saya ke FKUB dulu sebelum saya, Pak Sabian. Pak Asairi. Ya. Kerukunan umat beragama adalah menjamin keharmonisan dalam kita hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu, kita selalu jaga kerukunan yang saat ini sangat baik di Kalimantan Tengah, dengan nilai-nilai humak betang. Kita memang berbeda, tetapi perbedaan ini kita anggap sesuatu yang indah kalau kita tata dengan baik. Dan penataan yang baik ini merupakan bagian daripada kerukunan umat beragama. Berbeda itu indah, Pak. Kalau semua lambutnya lurus, tidak terlalu, Pak. Kayak hidup semua pakai kecamata. Pak Sabian, silakan menutup diskusi malam ini. Oke. Kami dari FKPT yang di bawah binaan Bapak Kombes Kehayani. Jadi bergerak sudah beberapa tahun terakhir ini. lima bidang itu sudah ada yang seminar, ada yang FGD sudah bersekali. Ya, syukur Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tetapi ya, khusus melihat perkembangan di Kalimantan Tengah ini, kami menghimbau semuanya harus waspada. Karena strategi melalui ideologi, melalui pemikiran tidak kelihatan. Bisa saja berbentuk lain, tapi di bawahnya itu adalah misinya tadi. Ya, ini yang kita harap. Dan juga jangan terpaku. Kadang-kadang konotasinya ketika ada radikalisme itu, lalu sama dengan agama. Banyak radikalisme yang dilakukan yang sebenarnya tidak atas nama agama, atas nama suku, atas masyarakat, dan lain-lain. Nah, ini mungkin tugas kita semua, kita membawa sehingga FKPT juga siap untuk berkoordinasi kepada siapa saja. Termasuk kami beberapa provinsi, kemarin dari Balikpapan, kemudian minggu-minggu terakhir nanti kami akan ke Sulawesi, dan lain-lain. Sehingga kita cobalah, apalagi itu, Kalimantan Tengah ini kan kalau kita saling berkomunikasi, tentunya jarum jatuh pun ya Pak ya, bisa kelihatan. Tapi kalau tidak saling komunikasi, akhirnya juga jadi abu-abu, jadi wilayah sumir dalam hukumnya. H-Supa-H-Sundau-Hapakat tadi Pak ya? Harus H-Supa-H-Sundau-Hapakat. Triple H ya? Triple H. Itu yang kami eksplorasi dari filosofi Kuma Betang. Di dalamnya ada H-Supa-H-Sundau-Hapakat. Kalau ada yang mencurigakan gerakan-gerakan di masyarakat, silakan saja lapor ke Majelis Selama Indonesia, ke Forum Koordinasi Pencegahan Teroris, bahkan ke Forum Kerukunan Umat Beragama. Terima kasih Pak Syairi Abdullah, Pak Dr. Sabian Usman, dan Bapak Haji Anwar Isha untuk diskusi malam hari ini. Semoga ini menjadi perhatian kita bersama untuk menjaga harmonisasi kerukunan hidup beragama di Kalimantan Tengah. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi bersama kami dalam diskusi kami malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Anin Maria, untuk diri. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.